Kita on off dari sini, ini juga kita on off. Kita nyalain yang dari sini, mati juga dari sini, bisa. Nyalakan dari sini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan saklar dobel hotel dan saklar hotel yang biasa. Di sini saya menggabungkan saklar dobel hotel ini dengan saklar hotel yang biasa atau yang satu saklar saja. Berbeda dengan ini menggunakan dua saklar. Saklar dobel hotel ini sebenarnya sama saja dengan saklar yang sebelah saya, yang ini dan yang ini. Tetapi di sini lubangnya ada enam. Karena masing-masing yang ada di sini lubangnya tiga. Ini tiga, ini tiga, seperti itu. Kalau yang saklar biasa di sini kan tiga juga sebenarnya lubangnya. Tetapi di sini ada empat, karena yang nol sini adalah sama lubangnya. Jadi nol, satu, tiga. Sama juga yang ini. Nah, pemasangannya di sini menggunakan dua buah lampu. Kenapa dua buah lampu? Karena biasanya saklar dan lampu ini dipasangkan di dua tangga, teman-teman. Jadi, dua tangga berdampingan. Yang ini tangga yang kanan, contohnya. Yang ini tangga yang kiri. Tetapi bisa dioperasikan atau bisa nyala mati si lampu ini dari masing-masing saklar. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Tetapi konsepnya seperti ini. Nanti lampu ini bisa nyala mati dari sini ataupun dari saklar yang sebelah kanan sini. Begitupun juga sama, lampu yang ini akan bisa nyala mati dari saklar yang ini dan saklar yang dobel yang pinggir kiri ini. Tidak bisa lampu ini nanti dimatikan dari sini. Jadi hanya dari kedua sisi saja. Sisi kanan atau sisi kiri. Seperti itu. Bayangannya ada tangga satu dan tangga dua. Teman-teman bisa kebayangkan untuk bagaimana cara kerjanya. Nanti kita akan praktikan teman-teman. Nah sekarang saya akan coba pasangkan untuk kabelnya teman-teman. Tetapi sebelum dipasang kabel, di sini saya akan jelaskan dulu sumbernya dari mana. Nah di sini ada satu buah MCB. MCB ini nanti bisa ngambil dari MCB Group teman-teman. Salah satu ambil dari MCB Group. Nanti dipasangkan langsung ke saklar. Dan ini yang kabel biru ini adalah untuk yang netralnya. Yaitu dari PLN. Untuk ke instalasi rumah atau ke sumber rumah itu kan ada yang namanya fasa dan netral. Jadi teman-teman pasangkan dari fasa masuk ke saklar. Dari netral nanti langsung ke lampu. Oke saya akan pasangkan dulu. Untuk yang pengen wiringnya teman-teman silahkan download saja wiringnya di komentar yang sudah saya pin ya. Silahkan di download saja. Oke sekarang saya akan mulai pasang teman-teman. Bagaimana pertama kali teman-teman pasang. Pertama saya akan balik dulu untuk saklarnya ya. Supaya teman-teman kelihatan untuk pemasangannya. Kita balik dulu seperti ini. Nah sudah kelihatan teman-teman untuk lubang-lubangnya ya. Saya harap teman-teman lihat untuk pemasangannya dari awal sampai akhir. Supaya tidak salah ya untuk pemasangannya. Di sini ada kode-kode tertentu. Jadi teman-teman bisa disamakan untuk pemasangan jalur kabelnya. Hal pertama yang harus kita pasangkan yaitu pasangkan dari MCB sini ke saklar dobel hotel ini. Pasangnya kemana yaitu disini teman-teman bisa lihat. Disini ada L1A dan L1B. L1A dan L1B ini adalah commonnya teman-teman. Jadi teman-teman harus samain A, 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 B, 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 B gitu. Saya akan pasangkan dari MCB yang satu fasa ini. Dipasangkan ke L1A karena ini commonnya. Oke saya pasangkan dulu nanti teman-teman lihat untuk selanjutnya. Nah bisa dilihat teman-teman saya sudah pasangkan dari MCB satu fasa atau MCB group ya. Dimasukkan ke L1A yang ada di saklar dobel hotel ini. Karena ini adalah commonnya teman-teman. Perlu diperhatikan teman-teman pemasangannya ini secara terbuka ya. Supaya teman-teman kelihatan bagaimana jalur-jalur dari kabelnya. Kalau pasangnya tertutup kadang teman-teman bingung gitu. Jadi saya mencoba untuk mensimpelkan untuk pemasangan ini. Nah selanjutnya kita pasangkan untuk jumpernya. Jadi kita harus pasang jumper dulu teman-teman. Karena dari sisi yang kanan dan sisi kiri ini perlu yang namanya sumber fasanya. Nah sumber fasanya itu dari yang MCB satu fasa ini. Dan harus di jumperkan. Ini kan L1A ya. Kita jumperkan saja dari L1A ke L1B. Supaya nanti untuk sumber fasa yang dari MCB nya. Nah kayak gitu. Ini sumber listriknya nanti ke arah sisi L1B. Oke saya akan pasangkan dulu atau jumper dulu ya. Oke bisa dilihat teman-teman. Di sini sudah saya jumperkan dari L1A ke L1B. Yang dimana L1A L1B ini adalah commonnya ke masing-masing saklar. Karena ini adalah saklar dobel teman-teman. Nah untuk selanjutnya. Di sini yang paling utama. Karena kita akan menghubungkan dari saklar dobel hotel ke saklar yang hotel panasonic. Saya sebut di sini saklar hotel karena sering terpasang di hotel ya. Sebenarnya ini adalah saklar tukar atau yang disebut juga twice which. Kita supaya bisa memahaminya akan saya sebutkan saklar hotel saja. Oke selanjutnya di sini saya akan pasangkan yang sisi L1B dulu. Berarti di sini L1B, L2B, L3B. Karena di sini B, B, B semua gitu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan untuk hurufnya dulu. Nah yang sisi B ini akan saya hubungkan ke sisi saklar ini. Karena nanti sisi B ini untuk menyalakan lampu yang ini. Oke kita akan coba pasangkan dulu di sini. Nah teman-teman lihat dari L2B. Ingat dari L2B pasangkan ke nomor 1 yang ada di saklar hotel ini. Yang tunggalnya. Oke saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi. Oke teman-teman lihat. Di sini saya sudah pasangkan dari L2B. Yang L2B ya yang sisi saklar double. Dimasukkan ke nomor 1 yang ada di saklar hotel ini. Yaitu yang tunggalnya. Nah harus kayak gini pasangnya. Jangan sampai salah teman-teman. Harus diikutin oke. Untuk selanjutnya saya akan pasangkan teman-teman. Dari L3B sini ke 3 yang ada di saklar hotel yang tunggal ini. Ingat lihat L3B ke nomor 3. Oke pasangkan dulu ya. Oke bisa dilihat teman-teman. Di sini saya sudah pasangkan dari L3B sini. Dimasukkan ke nomor 3 yang ada di saklar hotel yang tunggal ini. Ingat harus kayak gini pasangnya oke. Nah sekarang selanjutnya kita akan pemasangan ke arah lampunya teman-teman. Ke arah lampunya itu kita harus pasangkan dari 0 sini. Dari 0 saklar hotel yang tunggal. Dimasukkan ke lampu. Karena lampu ini membutuhkan fasa dan netral. Oke saya pasangkan dulu dan nanti saya jelaskan lagi. Nah lihat teman-teman. Di sini saya sudah pasangkan dari 0 sini. Nomor 0 yang ada di saklar tunggal hotel ini. Lalu dihubungkan ke langsung lampu. Nah seharusnya sekarang saya akan pasangkan untuk netral ya. Karena netral ini nanti akan saya gabungkan ke masing-masing lampu. Atau diparalelkan dengan lampu. Maka saya akan skip dulu. Sekarang saya akan pasangkan yang arah sisi A. Atau yang sisi saklar hotel ini. Ini sisi B, ini sisi A teman-teman. Pemasangannya sama seperti ini. Kayak gini. Bisa dibulak-balik di sininya. Nah di sini saya akan coba dibalik nih teman-teman. Kalau tadi kan dari L2B ini masuk ke nomor 1. Sekarang dari L2A ini akan saya masukkan ke nomor 3 di sini. Saya akan buktikan bahwa ini bisa bulak-balik teman-teman. Oke saya pasangkan dulu ya. Dari L2A ke nomor 3 yang ada di saklar hotel tunggal ini. Nah bisa dilihat teman-teman di sini saya sudah pasangkan dari L2A sini ke nomor 3 yang ada di saklar hotel tunggal ini teman-teman. Lihat kita akan balik seperti di sini. Ini ke nomor 1 kalau ini mah ke nomor 3. Nah selanjutnya dari L3A. Tadi kan L2A sekarang L3A sisi A dimasukkan ke nomor 1 yang ada di saklar hotel ini teman-teman. Oke saya pasangkan dulu ya. Nah teman-teman bisa dilihat di sini saya sudah pasangkan dari L3A yang saklar double hotel ya. Dimasukkan ke nomor 1 yang ada di saklar hotel tunggal ini. Jangan sampai salah nih L3A nomor 1. Selanjutnya dari 0 ini seperti yang sama kayak gini. Dari 0 ini dihubungkan ke lampu teman-teman. Jatuh ke sini. Dari 0 ke lampu ingat. Dari 0 langsung ke lampu sama juga di sini dari 0 langsung ke lampu. Kita pasangkan dulu ya. Nah lihat teman-teman di sini saya sudah pasangkan dari nomor 0 yang ada di saklar yang sebelah kiri saya ya. Yang tunggal dimasukkan ke lampu. Langsung ke lampu lihat. Nah seperti ini untuk pemasangannya teman-teman. Nah sekarang saya akan pasangkan untuk sisi netralnya teman-teman. Sisi netralnya dari mana? Yaitu dari netral PLN langsung. Dari sini. Dari netral PLN kita hubungkan ke lampu sini. Dari lampu sini kita paralelkan ke lampu sini juga. Karena memakai satu netral untuk menghubungkan lampu. Bisa di paralelkan silahkan. Oke saya pasangkan dulu. Oke bisa dilihat teman-teman di sini saya sudah hubungkan dari netral PLN ya. Yang warna biru ini dimasukkan ke lampu. Dari lampu masukkan juga ke lampu sebelahnya. Ini bisa dihubungkan antar lampu. Karena netral itu hanya satu saja. Yang paling utama yaitu sumber fasanya. Nah pemasangan sudah selesai teman-teman. Di sini kita tinggal uji coba apakah rangkaian ini berhasil. Apakah nanti lampu ini bisa menyala. Sebelum mempraktikan atau menguji rangkaian ini. Di sini saya akan jelaskan kembali. Di sini saya hanya menggunakan kabel 0,75 teman-teman. Jadi sebenarnya pemasangan ini harus menggunakan kabel yang standar ya. Minimal 1,5 lah. Karena di sini hanya pembelajaran saja. Maka dari itu saya harap teman-teman memakluminya. Saya pasangnya secara terbuka kayak gini. Karena banyak yang komplain biasanya. Kok pemasangannya kayak gini? Kayak gitu. Padahal di sini saya untuk pembelajaran saja. Jika teman-teman langsung pasang ke pipa kan bingung gitu ya untuk urutannya. Kalau gini kan kelihatan nih. Lihat jalur kemana-mananya. Oke? Paham kan? Nah jadi pemasangannya seperti ini. Sangat simpel. Kalau dipasang seperti ini. Kalau secara aktual di tangga-tangga ya berat ya. Harus ngebobok dulu. Harus pakai pipa PPC dulu. Supaya lebih real gitu untuk pemasangannya. Nah di sini saya akan balik dulu untuk si saklarnya. Karena saya akan uji coba apakah lampu ini nanti bisa menyala. Oke teman-teman. Sudah saya balik untuk saklarnya ya. Dan saya akan coba tekan saklarnya. Apakah nanti lampu ini masing-masing akan bekerja. Kita coba urunkan untuk MCB-nya. Lihat. Kita urunkan ya. Nah di sini posisinya si lampunya masih mati teman-teman. Karena belum kita tekan untuk saklarnya. Saya akan jelaskan lagi cara kerjanya. Jadi sisi saklar yang ada di saklar dobel ini. Yang sisi kiri. Di sini hanya bisa untuk menyala matikan lampu ini saja. Dan yang sisi dobel saklar yang kanan ini. Hanya bisa menyala matikan yang sisi lampu ini. Tidak bisa yang sisi kanan mematikan sisi lampu ini. Seperti itu. Oke saya akan coba nyalakan yang sisi kiri. Khusus yang saklar dobel kiri. Dan saklar panasonic yang kiri ini. Kita coba tekan saklarnya yang sisi ini. Nah lihat teman-teman. Nyala. Kita mau mematikan dari saklar dobel hotel. Lihat. Mati. Kita pengen nyalain lagi dari saklar dobel hotel ini. Lihat. Nyala kembali. Kita pengen matikan dari saklar panasonic ini. Yang tunggal. Mati. Nah ketika mati begini kita pengen nyalain dari sini. Saklar dobel ini. Lihat. Bisa. Nah. Kayak gini. Nyala mati dari saklar dobel. Ataupun kita bisa mematikan dari saklar yang tunggal ini. Lihat. Tuh. Mati. Nyalain lagi dari sini. Nyala. Tadi nyalain dari sini. Mati dari sini. Lihat. Mati. Jadi bisa nyala mati dari kedua sisi ini teman-teman. Lihat. Lihat. Nyalain dari sini. Mati dari sini. Pengen nyala lagi dari sini. Mati lagi dari sini. Nyalain dari sisi tunggal. Mati dari sisi dobel. Oke. Selanjutnya yang sisi sebelah kanan. Posisinya sekarang lagi off. Kita akan coba nyalakan dari sisi tangga ini. Atau yang tunggal. Kita coba nyalakan. Nyalain. Kita matikan dari sisi dobel. Mati. Kita coba nyalakan lagi. Nyalain. Kita coba matikan lagi dari sini. Mati. Jadi bisa nyala mati dari saklar dobel saja. Atau bisa nyala mati dari saklar tunggal dobel saja. Saklar tunggal hotel saja. Seperti ini teman-teman. Nah. Ketika lagi posisi nyala gini. Apakah bisa dimatikan dari sisi kiri? Kita coba. Nah. Tidak teman-teman. Jadi yang nyalanya hanya yang sesuai dengan lampu yang ada di sisi kiri ini. Nah. Kayak gini. Kayak gitu. Ini juga bisa nyala mati dari sini. Ataupun dari sini. Nah. Gimana teman-teman. Menurut teman-teman. Apakah saklar ini masih berguna. Atau sekarang lebih banyak pakai sensor gitu. Kayak gitu. Lebih simpel ya sebenarnya kalau pakai sensor. Tapi. Di sini hanya pembelajaran konsep. Jadi teman-teman. Perlu tahu nih bagaimana konsep cara kerjanya. Jika teman-teman gak tahu cara kerja ini. Ya. Cara pemasangan sensor pakai mana gitu kan. Jadi teman-teman harus paham dulu. Bagaimana konsep dasar dari saklar dobel ini. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan. Pemasangan ini lebih banyak dipasang di tangga-tangga yang dua buah tangga. Sisi kiri, sisi kanan. Kayak gitu ya. Walaupun jarang dipakai. Tapi konsepnya ini sangat bermanfaat sekali. Bagi teman-teman yang baru belajar tentang instalasi. Kita coba lagi ya. Kita on-off dari sini. Ini juga kita on-off. Kita nyalain yang dari sini. Mati juga dari sini. Bisa. Nyalain dari sini. Mati dari sini. Nyalain dari sini. Mati dari sini. Mati dari sini. Nyalain dari sini. Itu aja terus. Tuh. Kayak gini. Oke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dengan apa yang saya jelaskan. Saya harap teman-teman memasangnya dari awal sampai akhir. Ikutin cara ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya. Tidak. Menerusnya.